So much to learn about, it'll make you want to shout, Blippi! Halo, ini aku Blippi. Hari ini aku ada di Tokoro TV ini di Seattle, Washington. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, keren sekali. Ya, kita di belakang. Ya, tempat ini disebut dapur. Oh, dan lihatlah apa ini. Wow, lihat ini. Wow, ini celemek. Lihat ini. Lihatlah bunga-bunga ini. Ya, celemek ini akan membuat aku tetap bersih saat aku sedang memanggang. Ya, aku sudah makan banyak sayuran hari ini. Setelah makan banyak makanan sehat, kita bisa makan sesuatu yang enak dan juga manis. Aku tidak sabar lagi. Ayo. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, ada banyak sekali barang keren. Ya, seperti gelas ukur ini. Ya, kalian bisa memasukkan sesuatu di sini dan melihat berapa ukuran jumlahnya yang ada di gelas ukur ini. Wow, atau sendok raksasa. Wow, kalian bisa mengaduk banyak sekali barang dengan ini. Wow, lihatlah ini. Ya, ini sepatu lah. Boing. Dan keren sekali. Akan kuletakkan di sini. Wow, sepertinya ada cuka. Yum. Oke, ini dia. Wow, ayo. Wow, wastafel raksasa. Di sini aku mencuci banyak sekali piring. Oh, omong-omong tentang mencuci piring. Wah, halo. Lihat, ini mesin pencuci piring. Kita masukkan piring kotor ke dalamnya. Lalu, kita tutup. Ya, ini luar biasa. Wow, coba lihat ini. Ini adalah kompor. Wow, kalian bisa memasak banyak makanan di sini. Wow, ada banyak sekali kompor ya. Apa kalian lihat api kecil yang ada di sini? Ya, ini bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati saat sedang memasak. Wow, nyam. Ya, lihatlah makanan manis ini. Wow, ini adalah makaron. Dan kelihatannya sangat enak. Lihat yang ini. Yang ini warnanya merah. Wow, sepertinya ada juga yang hijau. Dan biru. Dan oranye. Wow, lihat. Akan ku ambil yang oranye. Dan biru. Haha, dua warna kesukaanku. Ah, ini akan kumakan nanti. Wow, ada kue wijen hitam. Nyam. Dan kue ubi. Nyam, lihatlah ini. Buka ini. Wow, apa warnanya? Ya, warnanya ungu. Ya, tidak ada pewarna makanan di sini. Ini, ya, ini adalah warna dari makanan yang ditambahkan ke dalam kue ini. Keren sekali, ya. Haha, oke. Letakkan ini di sini untuk kumakan nanti. Haha, wow. Lihatlah kue lucu ini. Bentuknya seperti hewan apa ini? Ya. Muuu. 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 Ya, sapi. Wuhu. Kue vanila. Ya, kue pesta, Blippi. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Bli. PPI. Blippi. Ya. Dan kue tiga macam coklat. Itu kelihatan enak. Wow, hey. Mungkin kita bisa memasak dan juga memanggang ini semua. Ya, bagaimana kalau hari ini kita membuat makanan seperti ini? Ya. Wow, coba lihat ini. Aku mencuci dan menggosok tanganku selama 20 detik. Ya. Apa kalian tahu berapa lama 20 detik itu? Ya, panjangnya sama seperti panjang lagu ABC. Maukah kalian berjanji bersama aku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, K, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Hey, bagus sekali. Haha, oke. Bilas semuanya. Wow. Sekarang sudah bagus dan bersih. Oke. Sempurna. Matikan airnya. Oh. Wow. Sekarang aku sudah siap membuat makanan yang lezat. Oh, hey. Kau siapa? Hai, aku Jennifer. Aku membuat roti di toko Roti Pioni. Oh, senang bertemu denganmu. Aku Blippi. Apa ini bahan-bahannya? Ya. Ini bahan-bahan untuk membuat makaron. Oh. Iya, ada apa saja di sini? Pertama ada telur, dan ada tepung almon, ada gula, dan ada bahan penting yang disebut garam. Kalau dimakan rasanya sangat asin, tapi kalau ditambahkan di makanan penutup, rasanya lebih manis dan enak. Wuh, kedengarannya itu lezat. Kau tadi mengatakan tepung almon, kenapa kita memakainya dan bukan tepung serba guna saja? Tepung almon ini spesial, karena saat ditambahkan ke makaron, makaronnya tidak selengket pakai tepung, membuatnya sangat ringan. Wow, keren sekali. Hei, apa aku boleh mencampur semua bahan-bahan ini? Ya, bagaimana kalau masukkan semua bahan ini ke mangkuk dan masukkan ke mixer? Akan aku siapkan ovennya. Oke, baiklah, ayo kita campur semua bahan-bahan ini. Lalu kita masukkan ke mixer. Baiklah, pertama kita tuang garamnya dulu. Sempurna. Lalu kita tambahkan gula. Lalu tepung almon. Wow, hei, lihat ini. Mangkuk kecil, sedang, dan besar. Aha, ini dia. Sempurna. Dan untuk telurnya. Oh, tunggu sebentar. Mungkin harus kubecahkan dulu ya. Baiklah, ini dia. Sekarang akan kumasukkan ke dalam mixer. Yeay. Oh, hei, lihat ini. Ini adalah sebuah mesin pengaduk yang besar. Wow, lihatlah besarnya mesin ini. Ada pengocok raksasa di sini. Wow. Dan ada tombol hijau untuk menyala. Dan tombol merah untuk berhenti. Dan mangkuk besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya. Baiklah, ini dia. Tuang semua. Sepertinya sudah ada yang dibuat sebelum ini. Adonannya akan banyak sekali. Wow. Baiklah, setelah semua bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam. Kita pastikan penutupnya terpasang. Kita harus mengangkat mangkuknya. Seperti ini. Dan sekarang kita pasang mesin ini ke posisi menyala. Seperti ini. Kita tekan tombol hijau dalam. Tiga, dua, satu. Yeah. Semua tercampur. Wow. Yeah. Adonannya sudah selesai. Wow. Ini mangkuk yang besar. Oke. Langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ya, mengambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam plastik cetakan ini. Ya, apa bentuk dari plastik cetakan ini? Oh. Ya. Ini seperti segitiga. Sempurna. Coba lihat cara membukanya. Ya. Di sini tempat memasukkan semua adonan. Hei, lihat ini. Ya. Sudah ada adonan di dalam plastik cetakan ini. Wuhu. Oke, Jennifer. Setelah memasukkan adonan ke plastik cetak ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus memotong kantong ini. Oke. Potong kantongku. Potong kantongmu. Oke. Oke, bagus. Sempurna. Kita akan membuat makaron sapi. Wuhu. Untuk itu, pertama, kita perlu lingkaran yang besar. Oke. Seperti ini. Kita akan membuat makaron sapi. Dan kita perlu lingkaran yang besar. Apa ini kepalanya? Ini akan jadi kepalanya, ya. Oke. Lalu, kita perlu dua lingkaran kecil di atas sebagai telinganya. Oke. Lucu sekali. Tidak apa-apa. Oke, aku melihatnya. Kepala, lalu ada dua telinga. Ayo, biar aku coba. Baiklah. Ini dia. Ya. Seperti ini. Lalu, satu telinga. Dua telinga. Sempurna. Ini akan menjadi satu sapi yang hebat. Oke, apa kita isi sekarang? Ya, ayo telah isi seluruh, ya. Baiklah. Ayo lakukan. Ya. Wow, ini menyenangkan sekali Ya, masukkan semua ke dalam oven selama 20 menit dan akan aku siapkan kermeteganya Oke, aku harus memanggangnya di dalam oven selama 20 menit Hoho, baiklah, akan aku pakai sarung tangan pengaman ini Baiklah, ya, ini dia Wow, aku pakai sarung tangan pengaman karena oven bukanlah mainan Kalian harus berhati-hati Oke, apa kata Jennifer tadi? Katanya 20 menit Oh, itu lama sekali Tunggu dulu Kalian tunggu ya Kalian tahu apa yang kulakukan saat aku menunggu? Ya, aku suka menari Woohoo Kalian dengar itu? Ya, bunyi itu berarti panggangannya telah selesai Ya, ayo kita buka Kemudian kita lihat makaronnya Wow, wuhu Panas sekali Woohoo, kelihatannya ini enak sekali Wow, coba lihat ini Sekarang saatnya untuk menghias Wow, kelihatannya itu sangat Sangat menyenangkan Hei, boleh aku coba? Tentu, Blipi Silahkan coba saja Baiklah Oke, kelihatannya disini ada tiga warna ya Ada warna hitam Lalu disini kita punya warna putih Lalu ada warna merah muda Kita lihat apa yang kita buat Oh, ya Kalian ingat ini tadi kan? Ya, sapi Sapi yang lucu Woohoo Haha, dia punya dua mata Dua telinga Punya bintik Dan hidung yang sangat lucu Haha, oke Kita letakkan disini Aku akan memulai dengan warna hitam Baiklah, sepertinya Aku membuat dua mata Dan kita harus membuat bintiknya Rambut kecil yang lucu di atas Haha, oke Sekarang kita pakai warna merah muda Haha, baiklah Warna merah muda ini Dipakai di telinganya Dan warna dasar untuk hidung Yang terakhir, tapi tidak kalah penting Warna putih Hihi Hihi Iya, kita pakai sedikit saja Oh-oh, ternyata terlalu banyak Tapi tidak apa-apa Ini dia Haha, bagaimana kelihatannya? Ya, apakah mirip dengan sapi? Moo Moo Haha, wow Ini bagus sekali Haha, oke Ayo terus menghias Wow, lihat ini Ya, ini kue pesta blipi Nyam Haha, wow Apa ini? Ya, ini makaron Nyam Enak sekali Tapi apa ini? Ya Apa ini mirip dasi kupuku-puku? Ya, ini adalah makaron dan dasi kupu-kupu Blipi warna oranye Ini kelihatannya sangat enak, kan? Ya Oh, hey Coba lihat aku Ada dua gula hias Dalam dua warna kesukaanku Biru dan oranye Lihatlah ini Di sini aku punya makaron polos Yang kosong Yang kosong tidak ada warna sama sekali Jadi mungkin kita akan bisa memakai gula hias ini untuk menghiasnya Jadi, dasi kupu-kupu normalku warnanya oranye Tapi aku juga akan memakai warna biru Jadi, ayo kita pencet sedikit Oh, ini keren sekali Ayo kita beri titik besar di sini Titik besar di sini Dan bagaimana satu di sini? Oh, dan satu di sini Wow Ini tidak seperti dasi kupu-kupu-pupunya aku, ya kan? Tidak Tidak apa-apa Kadang saat kalian sedang berkreasi Ya, sebenarnya setiap kali kalian berkreasi Kalian bisa melakukannya sesuka hati kalian Ya, seperti ini Wuhuu Lihat ini Wow Nyam Kelihatannya enak, ya kan? Nyam Dan hei, lihatlah ini Akan aku buat titik yang sangat besar Ya, warna biru Oh, akan aku selesaikan sampai di sini saja Lalu, akan aku tambahkan warna oranye di atasnya Wow Nah, apa ini terlihat enak atau terlihat enak sekali? Nyam Hahaha Hmm Ini enak sekali Wow Sungguh senang sekali rasanya Bisa membuat makanan manis bersama kalian Ya, aku ingin berterima kasih secara khusus pada Jennifer Dari toko roti peoni di Seattle, Washington Wow, dia melakukannya dengan sangat baik Dan ini sangat enak Hahaha Baiklah, ini adalah akhir dari video ini Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain Kalian hanya perlu mencari nama aku saja Mau mengejar nama aku bersama? Oke B-L-I-P-P-I Blippi Bagus sekali Baiklah, sampai jumpa lagi Dadah Dadah